Pria parubaya ini tidak dapat berkutik setelah ditangkap polisi karena berusaha kabur melarikan diri saat digrebek polisi yang melakukan raja penyakit masyarakat di sebuah warung yang diindikasi menjadi tempat perjudian di Keluran Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Kamis Ksore. Dari dalam sebuah warung, petugas menyita beberapa barang bukti alat judi seperti kartu remi, serta uang taruhan dari para warga yang sedang asik melakukan judi. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa warga yang kedapatan sedang asik bermain judi tersebut, mereka yang terjaring petugas langsung digelandang ke mobil polisi. Tidak hanya itu, dari sebuah warung lain yang berlokasi di Kecamatan Pasar Jambi, tepatnya di Terminal Angkutan Kota Rawasari, petugas juga mendapati warga yang sedang bermain judi di warung. Mereka yang kedapatan tersebut kemudian turut digelandang petugas ke mobil untuk dibawa ke Mapolda, Jambi. Operasi pekat kedua tahun 2015, sasaran yang diapakan adalah perjudian, susila termasuk kegiatan-kegiatan yang membuat senjata tajam maupun yang istilahnya yang masuk dalam penyakit masyarakat. Untuk proses yang tidak lanjut, kita akan serahkan dengan penyidik ataupun dari The Rescremium. Yang buktinya cukup, akan kami lanjutkan. Kalau tidak buktinya cukup, mungkin akan kami beri peringatan ataupun surat pernyataan. Untuk yang terjaring tadi berapa orang? 12 orang. Mereka yang terjaring dengan pengawalan ketat petugas langsung digelandang ke Mapolda, Jambi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.